hai 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 welcome cuma channel dan untuk kali ini gue bakal memberikan aplikasi yang mungkin kalian udah tahu dan udah lama di channel lama aku dan ini adalah aplikasi penggerak vtuber 3d yang menurut aku ya sedikit rekomendasi untuk jaman sekarang ya untuk masih digunakan di jaman sekarang yaitu adalah triten Yap versi triten ada dua yaitu adalah versi free dan versi berbayar yang pastinya memiliki perbedaan jauh yaitu dalam membuka sebuah fitur-fitur yang mungkin seperti live motion dan yang lain-lainnya Nah untuk kali ini gue bakal memberikan informasi tentang triten yang versi free saja yang kalian bisa download langsung ke steam aplikasi steam yang kalian harus daftar setelah itu kalian cari aplikasi triten dan download install dan kalian gunakan dan disini saya akan sedikit memberitahukan dan juga memberikan sedikit tutorial Bagaimana cara penggunaan triten kita langsung aja buka triten nya Oke ini adalah tampilan awal dari WordPress triten yang dimana disini banyak fitur yang tidak ada di berbayar ya karena ini versi free dan untuk ini kita akan bahas satu persatu kegunaan dari tool-tool yang ada di sini atau menu yang ada di triten Oke mulai kita ke avatar seleksi dulu ya pastikan kita memilih karakternya dulu Oke disini ada dua pilihan atau Viroid hub atau file kita sarankan menggunakan yang file Oke setelah kalian membuat karakter kalian di Viroid Oke kalian disini tinggal pilih aja ya karena disini berbeda dari wakaru yang manuali disini kita bisa langsung open foldernya dimana VRM tersebut kalian simpan karakter kita udah terlot ya di sini ya yang cukup rapi ya menurut aku dan grafiknya pun juga lumayan banget ya karena aku sendiri pun juga udah lupa untuk triten ini ya kalian bisa putar-putar juga dengan mode-mode yang di sini ya yaitu ada move dan juga a rotate Oke yang ini untuk merotasi karakternya dan ini untuk move kameranya di klik kanan aja ya kalian bisa dengan cara klik kanan Nah setelah itu disini ada menu yang namanya the facial expression ya di sini kalian bisa yang namanya ini nah oke kalian bisa menggunakan emote-emote yang udah disediakan di triten dan juga di karakter kalian ya kalau kalian itu memiliki blend blend save sendiri ya menggunakan unity itu cukup ribet untuk menggunakannya jadi mungkin di suatu saat nanti gue bakal coba untuk tutorial bagaimana caranya kita membuat sebuah blend save sendiri di unity menggunakan VRM atau viruit ya seperti yang saya disini pun juga baru tahu kalau misalnya bisa terload di triten karena saya menggunakan visifest yang itu juga bisa ngelot blend save kita sendiri nah disini ada tak live ya terus ada kacamata setelah itu ada topi ya ini adalah editanku itu sendiri buatan sendiri dari unity ya kalian bisa gunakan itu nantinya setelah itu kita akan pindah ke move avatar motion ya di sini juga ada motion motion yang udah di eh sediakan ya menurut aku ini standar aja ya menurut aku standar aja ini kalian bisa motion dengan gerak atau motion yang diam kalian bisa gunakan ini mungkin untuk ini ya live stream ya bagi kalian yang pingin terhadap punya emosional dari karakternya atau gerak-gerak itu bisa manfaatkan dari ini dan pastinya nanti ada hot keynya juga ya atau secara shortcutnya kalian tinggal tekan di keyboard untuk mengakses animation Oke nah seperti ini ya ada dance dance nya juga sebenarnya kalian juga bisa yang namanya update bvh yaitu adalah kalian bisa upload sendiri motion kalian yang biasanya ini aku kurang tahu juga mungkin dari MMD ya bvh ini formatnya jadi bagi kalian yang pinter MMD ini sangat direkomendasikan ya bisa kalian coba gitu ya untuk di upload di ini untuk di karakter kalian Oke kita akan lanjut aja kita akan diamkan dulu menu ketiga yaitu adalah efeknya display the effect yang dimana aplikasi ini sangat berbeda dari aplikasi lainnya menyediakan fitur efek di dalam penggeraknya dan disini banyak sekali kalian yang bisa kalian kalian explore dan juga kalian tambahkan misalnya seperti ini ya nah dan ini sebenarnya ada suaranya juga ya kalau tidak salah ya kita akan coba nah kalau tidak salah dia ada suaranya gitu ya atau mungkin tidak ya aku kurang tahu juga nah disini banyak sekali yang bisa kalian lakukan ini sebagai fitur tambahan gitu loh untuk efek-efek kalau misalnya kalian itu sedang dapat donate ataupun yang lain ini kalian bisa coba gitu ya di sini oke nah kurang lebih seperti ini ya banyak yang bisa kalian lakukan di sini oke setelah itu kita akan langsung lanjut ke eh menu yang lain yang lain yaitu adalah save scan camera angle or the reading tapi ini enggak pernah kita lakukan ya atau pernah kita pakai kita akan skip aja setelah itu disini ada set background yang dimana kalian bisa mengatur background eh custom color nya ya mulai dari green screen blue screen ini tergantung dari kalian punya karakter yang ada warna hijaunya atau warna birunya atau kalian bisa langsung custom color di sini ya kalian bisa atur sendiri warna apapun yang tidak bisa kena dari karakter kalian misalnya kalau misalnya rambut kalian ada warna hijau atau baju kalian ada warna hijau jangan pastikan menggunakan green screen karena itu pasti bakal hilang oke kurang lebih seperti itu guys ya nah setelah itu disini juga ada fitur yang namanya 3d object nah disini sebenarnya kalian bisa tambahkan 3d object menggunakan vbx ya format vbx dari blender atau aplikasi serupa dan disini sebenarnya saya sendiri dulu pernah pakai cuma udah saya enggak pernah pakai lagi karena aplikasi yang saya pakai sekarang bukan 310 ya jadi saya tidak akan memberitahukan bagaimana caranya karena aku sendiri pun rada males untuk menggunakan fitur ini karena harus disetting manual gitu ya untuk pergerakannya atau posisi dari 3d nya terkecuali kalau kalian menggunakan blend save dari unity yang saya pakai tadi itu lebih gampang Oke kita akan skip disini ada screenshot ya bagi kalian yang ingin menjadikan ini thumbnail ini bisa dilakukan dan atau menggunakan recording disini tapi saya tidak rekomendasikan Oke setelah itu disini ada yang namanya tuh toggle track on atau off nah disini kita akan pakai dulunya star webcamnya kita akan coba webcamnya nah seperti ini ya guys ya udah gerak setelah itu ada lip sync juga kita akan pakai body operasional juga ya semua kita jalankan ya kurang lebih seperti ini dan menurut aku ini adalah adalah kebalikan ya ini kalau tidak salah kalian bisa yang namanya merubah pergerakannya ya jadi ini kalau kita ke kiri dia ke kanan gitu ya buka mirror rails gitu ya Nah itu aku kurang tahu juga kita akan coba di make avatar adjustment Oke disini ada settingan nah webcam yang kita pakai apa di sini kalian bisa pilih di sini ya webcam apa yang kalian pakai setelah itu ada web tracking tipenya ya tetap webcam ya tidak ada perubahan setelah itu ada lip syncnya juga menggunakan gambar atau pakai audio recording biasanya menggunakan mic Oke menggunakan mic yang kalian gunakan nah setelah itu disini ada face ya face di sini ada head reaction yang dimana ini semakin lincah untuk pergerakannya ya ya sensitivity nya juga kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian gitu nah setelah itu disini ada blink and sensitivitas kalau misalnya kita kedip-kedip dia bakal mengikuti ya sensitivitasnya seberapa nah dan disini pun juga juga banyak yang bisa kalian lakukan disini nah setelah itu disini ada face tracking general yaitu adalah how to refleks yaitu kita akan pilih yang mirror yang dimana kita akan mengikuti pergerakannya ini baru yang saya bilang tadi ya nyata dalam mirror yaitu kita ke kiri dia akan ke kiri jadi nggak berbeda ada arah gitu ya pastikan kalian mengatur refleksinya Nah setelah itu kalau untuk dibawa sendiri pun juga enggak ada yang harus kita lakukan ya kalian tinggal atur sendiri aja sesuai dengan keinginan kalian oke kita akan masuk ke body body disini menurut aku enggak perlu juga kalian atur kita akan langsung aja skip setelah itu disini ada set ya shadingnya pastikan kalian menggunakan shading atau tidak atau nol aja udah cukup ya oke nol aja udah cukup Tony juga ya ini nggak perlu kalian otak-atik juga karena bakal jelek gitu oke untuk lightingnya pun juga nggak perlu shadow pun juga nggak perlu menurut aku nah setelah itu disini ada outline ya outline disini sebenarnya eh kalian nggak perlu gunain ya nggak perlu kalian gunakin karena menurut aku kalau pakai outline itu bakal jelek nantinya ada pinggiran di karakternya Oke kita akan langsung skip aja di sini yes Oke kita akan memperdekatkan karakternya Nah setelah itu kita akan masuk ke change the setting atau settingan sistem dari 310 Oke kita akan masuk langsung ke sistem di sini ada English ada desktop mode dan juga fullscreen ya pastinya nih kalau bisa ya Nah terus ada play microphone input juga kalau misalnya kalian ingin recording melalui langsung dari aplikasinya cuma saya tidak merekomendasikan Oke setelah itu di sini ada yang namanya resolusi ya resolusi ini tergantung dari kalian ya resolusi berapa kalian bisa gunakan dan disini quality nya juga semakin besar semakin berat ya ini bisa diganti tergantung dari PC kalian atau laptop kalian ya kalian bisa menggunakan mana aja gitu ya seluasnya ya seluasnya ya karena kalau terlalu ultra pun juga jadi patah-patah gitu jadi rada slow ya fps-nya Oke dan untuk settingan disini udah selesai disini ada shortcut 1 shortcut 2 yang dimana kalau kalian setting ini bisa untuk yang emosional yang tadi ya misal nangis misal nget-dance ataupun yang lain kalian bisa atur di shortcut ini setelah itu disini ada lecture juga ya lecture ini menurut aku nggak perlu juga menurut aku ya kalian bisa menggunakan aturan-aturan disini kalian bisa setting sendiri menggunakan shadow ataupun yang lain juga bisa disini juga ada lecture nya juga ya tapi disini saya rekomendasikan tidak perlu di-edit setelah itu disini ada kamera ya ada kamera polo targetnya ini aku kurang tahu juga bagaimana penggunaannya penggunaannya kurang lebih ya dia bakal mendeteksi karakter kalian dan kameranya jadi kayak gini Oke menurut aku ini tidak juga digunakan untuk kalian Oke setelah itu ada recording tempat recordingnya dimana tempat screenshotnya dimana kalau misalnya kalian ingin screenshot atau ngerecoding langsung dari aplikasinya setelah itu ada info yang dimana ini cuma info PC saja jadi menurut aku ini cukup standar ya teh kita akan yes nah setelah itu disini ada menu-menu yang tadi ya ini sebagai move kamera dan ini untuk memutar karakternya setelah itu disini ada ayu sweet fastwriting jadi ini akan menunjukkan wae webcam saya ya seperti yang ada di video itu yang disebelah kanan bawah cuma disini saya rekomendasikan untuk disembunyikan saja akan karena kalian fitur gitu kan ya hahaha dan juga kalau kalian aktifkan itu akan membuat proses dari PC kalian lebih berat jadi saya sarankan tidak menggunakannya nah setelah itu disini ada reset webcam reference jadi kalau misalnya karakter kalian itu udah bengkok kayak gini dan kalian ingin langsung satu kali tekan bisa langsung reset kalian tekan ini aja nah kurang lebih seperti ini ya oke di sini ada display the memo Windows terus ada notifikasi dan juga information ya ini tidak diperlukan dan untuk menghilangkan UI sebenarnya kalian bisa langsung ke settingan ya karena saya sendiri juga udah lupa bagaimana caranya ternyata ada di settingan yaitu ada di sistem oke nah setelah kalian udah ke sistem kalian langsung pilih yang paling bawah setelah itu kalian langsung pilih other automatical hide the menu bar nah disini kalian bisa langsung centang untuk menghilangkan dari menu-menunya terus bagaimana caranya untuk kalian bisa melihatnya lagi kalian langsung aja arahkan kursor yang ada di kanan atau di kiri kalian nah kurang lebih seperti itu dan untuk aplikasi ini menurut aku sangat rekomendasi bagi kalian yang ingin coba karena aplikasi ini menurut aku udah stabil dia tidak ngelag banyak fiturnya dan pastinya kegunaannya pun juga cukup gampang untuk kalian coba so jadi sekian dari video kali ini terima kasih yang udah menonton dan semoga aplikasi ini sangat berguna bagi kalian yang ingin menjadi VTuber pemula dan ini sangat direkomendasikan Oke jadi saya Kuraichi bye bye selamat menikmati